Hai assalamualaikum Hai teman-teman gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat atau alafiat nah teman-teman hari ini aku mau acara ke pernikahan keundangan temen kantor suamiku jadi aku mau temen suamiku mau keundangan teman-teman dan ini kita mau ke daerah alam sutra jadi ikuti terus ya perjalananku untuk ke acara pernikahannya oh iya teman-teman sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk di like comment and subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel katik family Oke teman-teman aku lanjut untuk menuju ke tempat acara pernikahannya nah teman-teman ini aku lagi di perjalanan untuk menuju alam sutra kita melewati daerah sumarekon aja biar lebih deket karena daerah alam sutra dengan sumarekon itu kan berdekatan ibaratnya kayak tetanggaan gitu loh jadi nanti keluar dari sumarekon kita ngambil jalur yang menuju BSD tapi enggak sampai ke BSD ya teman-teman dan ini aku masih di daerah sumarekon serpong tanggerang teman-teman dan ini hari Sabtu teman-teman jadi di jalanan rame banget dan kebetulan sepertinya nanti sore itu atau malem ada konser Dewa 19 di mall sumarekon teman-teman tadi aku ngeliat sepanduk dan baligo nya itu ada konser Dewa 19 jadi biasanya kalau ada konser seperti itu mall sumarekon dari siang itu udah padat udah penuh teman-teman dan ini jalur menuju tanggerang kota teman-teman karena aku mau ke arah alam sutra nanti di depan kita putar balik menuju arah BSD teman-teman acara nikahannya di dalam mal alam sutra dan kita mau parkirnya di parkiran gedung CMB Niaga jadi kebetulan suamiku dulu pernah kerja di CMB Niaga jadi diru di sana aja ini malnya teman-teman mal alam sutra teman-teman aku lagi nunggu suamiku parkirin pendaraannya dulu di belakang biar nggak jalan jauh jadi aku yang nunggu di depan teman-teman oke ikutin terus ya teman-teman lumayan adem teman-teman tempatnya tuh suamiku masih lama kayaknya belum keluar jadi aku nunggu disini sambil ngadem dan ini ada di gedung CMB Niaga alam sutra teman-teman karena kalau parkir di mall itu agak jauh jadi harus ke belakang lagi kita muter balik lagi karena suamiku kita parkir di CMB Niaga aja nah itu suamiku teman-teman pulang nyimpen kendaraannya di belakang kita buru-buru teman-teman waktunya setengah jam lagi jalannya juga lumayan jauh ke dalam di mallnya juga Aduh kita haehok teman-teman ini jalannya lumayan anjak Hai kendaraan yang di bawah kitanya jalan Hai harus gerak cepet waktunya setengah jam lagi dari rumahnya dari tadi suruh buru-buru suamiku kuliah dulu soalnya teman-teman Hai waktunya ya lewat sini temen-temen ini udah masuk di dalam mall alam sutra teman-teman dan ini tempatnya agak sepi ya Oke kita akan turun ke bawah satu lantai nah teman-teman ini aku sama suamiku udah ada di dalam gedungnya dan terlihat sudah sepi kemungkinan udah pada pulang jadi kita datangnya terlambat teman-teman lagi sesi foto-foto teman-teman jadi cuma suamiku aja yang ikut foto-foto di depan Ayo kita langsung pulang aja takut hujan Hai lihat nentengan dari undangan Hai titik ini aku pada nenteng teman-teman Hai jadi diundangannya enggak kayak perasmanan gitu loh jadi kayak dikasih ngasih potong ini hai 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 dan ini kita mau pulang sepatnya bagus teman-teman ini di samping Hai gedung cmb niaga enggak kayaknya buat nongkrong 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 enak ini enak banget teman-teman adem lagi bisa buat nongkrong nongkrong ya aku lagi ngadem teman-teman lumayan mencapai juga jalan kaki burung-buru aduh sampai pundak pekel sedelah Nung suami itu mau buka simpel katanya haus teman-teman Hai banyak yang jajan-jajan pinggir jalan itu loh teman-teman eh bukan pinggir jalan di but-but gitu tempatnya adem banget Hai 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 apa Hai Hai Aduh enak-enak ini yang minum kopi eh kopi di ini Hai Hai lanjut perjalanan pulang teman-teman lumayan capek lumayan capek jalan kaki parirannya ada di depan lumayan jauh sambil olahraga tapi lumayan napasnya sampai sepi teman-teman tapi ini enak banget kalau padam loh ya disini pakai satik per makan nasi kotak sama minum es iya karena hari libur jadi sepi ini kalau hari kerja parkiran penuh orang-orang nantur teman-teman dan aku lanjutin buat jalan dulu ya teman-teman dan mungkin vlognya aku tutup sampai disini aja nanti kita sambung lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati